Sebenarnya syuting sudah ketika pandemi ini awal pada kita sempat berhenti itu hampir memang Kalau aku sendiri pribadi sempat 2 minggu lebih lah berhenti Tapi setelah itu coba jalan pelan-pelan stasiun TV aku itu Tapi dengan Ngomongin masalah ini nih, syuting nih Mungkin Mas Sony sama Mbak Fair sudah mulai ada syuting-syuting kah? Atau kayak gimana mungkin? Sebenarnya syuting sudah ketika pandemi ini awal pada kita sempat berhenti itu hampir memang Kalau aku sendiri pribadi sempat 2 minggu lebih lah berhenti Tapi setelah itu coba jalan pelan-pelan stasiun TV aku itu Tapi dengan memantul di SOP yang ada gitu Gak ada penonton Terus aku pun kalau syuting pun selalu bawa desinfektan Jadi sebelum masuk ke studio sama peneruan ganggu itu Belum masuk disemprot dulu semua, satu ruangan Baru aku masuk ke sana gitu kan Terus selalu jaga baju-baju yang belum dipakai juga Aku semprot dulu disinfektan Terus aku gak pegang semua yang tak perlu gitu Tetap ada SOP itu biar safe sih gitu Terus sekarang kan marah tuh orang saya udah mulai di jalanan ya Kalau kita pribadi ini sebetulnya masih ngering ya Masih ngering untuk melakuin itu Tapi ya memang harus pelan-pelan Makanya kita bilang Di normal ini kita adaptasinya itu harus pelan-pelan Gak bisa langsung guna apa berhubung Ya udah, ya normal Wah semua langsung Karena sekarang kan banyak banget ya Akhirnya orang-orang lupa Lentang Ya seorang-orang yang kayak Wah bebas gitu kan Tapi akhirnya lihat dong Data semakin banyak Semakin meningkat kasus-kasus gitu Makassar aja sampai zona hitam atau zona merah gitu Sampai saat perolahan aku gak bisa pulang ke sana Jadi banyak daerah yang akhirnya malah semakin Pertumbuhan pasiennya jadi semakin banyak Jadi itu yang harus hati-hati sih ya Setiap pun makanya kita bener-bener Pilih-pilih banget Dan ketemu ikuti protok ya Oke, new normal kali ini kan Bukan berarti kita keluar dengan bebas Bisa dibilang kan new normal ini kan Hanya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia Nah Mas Soni sendiri sama Mbak Ferus gimana sih nih Sekarang udah mulai Ini gak memulihkan perekonomian nih saat New normal ini Kita mencoba untuk memahami keadaan saat ini ya gitu Dan pastinya ini berdampak kepada siapa aja Termasuk kita gitu Jadi apa yang harus kita lakukan ya Ya kita harus bisa mensupport satu sama lain ya Dengan keadaan yang misalkan Tempat jualan Kita kadang juga walaupun gimana Kita beli, kita support, kita bantu Terus kitanya juga Ya istilahnya mencoba untuk membuat perekonomian pulih Untuk kita adalah ya kita mulai bekerja lagi Tapi dengan peraturan yang ada gitu loh Dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada Tetap menjaga kesehatan gitu Nah ya nanti misalnya sumber kita dari syuting Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber lain ya Karena kemarin kan ketika semua toko tutup Akhirnya kita juga tutup Kita coba ada gimana ya Jadi kita coba mulai jualan online gitu Seperti hijab online Atau baju-baju trilog online ya kan Jadi paling enggak Ini memang harus perekonomian yang harus pulih gitu Karena kalau kita diam aja Lock down aja Gak kayak gini gak mungkin gitu Karena akan runtuh perekonomian bangsa Akan kemiskinan semakin meningkat Pengangguran semakin meningkat Contohnya ada banyak data-data itu yang ada gitu Memang ini harus dipulihkan pelan-pelan Tapi jangan berapa berhubung Jangan menghalalkan segala cara juga Terus jangan mementingkan diri sendiri juga Tetap menjaga kesehatan juga Jadi semuanya itu meningkat Pertumbuhannya meningkat lagi Tapi halus gitu Dan tidak ada yang dirugikan lagi Dan tidak ada yang berhubungan lagi Harapan sih seperti itu Buat kita Dan juga buat orang lain sih Sempat prihatin gak sih Melihat pada saat new normal ini Kita melihat malah angka Yang positif malah lebih tinggi jadinya Di Indonesia ini Bukan malah berkurang Malah tambah tinggi Mungkin gimana sih Mas Soni sama Mbak Ferus melihatnya Prihatin pasti ya Kita prihatin banget gitu Karena harapan kita Sama-sama kita Satu harapan sebenarnya Itu Corona ini Hilang cepat berakhir gitu Tapi gini loh Kebanyak yang masih Men salah artikan Arti dari new normal itu sendiri Dipikir ya normal Bisa keluar gitu aja Nah mereka tuh lupa baca Si newnya ini loh Yang di depannya gitu loh Jadi mereka sudah Terpaku sama si normalnya gitu Jadinya emang buat Mereka jadi cuek aja kan Gak pake masker Ketemu sama temen seenaknya Terus bergaul Nongkro ketawa-ketawa Ketawa-ketawa kemari Malah aku melihat Ada beberapa restoran Yang sekarang udah gak pake jarak Itu yang luar biasa Bikin kita shock Dan itu kalau Orang yang ngerti Arti new normal itu sendiri Pasti gak akan masuk ke restoran itu sih Karena kita berdua Lebih memilih Mencari tempat yang selfie Kalau kisah ada yang kita mau makan Kita melihat bahwa Lebih baik kita masuk ke restoran Yang memang mempunyai aturan yang ketat Gak apa-apa Kita harus diperiksa Kita harus pake masker Kita harus sunyi tangan Gak apa-apa dia diri mentin Yang penting kita sama-sama sehat Daripada kita harus melihat Tempat yang ternyata Gila gak ada jarak nih Udah kayak bener-bener normal Ini serem banget ya Kayak gini gitu Jadi ya inilah Sebenarnya bagaimana caranya Kita menemukan Kesadaran diri kita masing-masing Kalau kita mau bebas dari corona Saling bantu Petugas medis bekerja Mengerjakan tugasnya Pemerintah sudah Memberikan aturan yang ada Ya diikuti Jangan sampai gak diikuti Kasian kan Istilahnya Pemerintah udah capek-capek Memberikan peraturan Presiden kita juga memberikan peraturan Tiba-tiba kitanya yang masih Seenaknya aja Dikasih kebebasan Tapi kebebasannya bablas Jangan sampai kayak gitu juga sih Kalau menurut aku Tetap kita harus bisa menjaga Kalau mau corona hilang Yuk sama-sama kita punya Kesadaran diri Untuk tetap memakai masker Menjaga jalan Hand sanitizer selalu ada Cuci tangan Disinfektan Tetap kita harus bawa Menyibat gak apa-apa Yang penting kita sama-sama sehat Dan corona hilang gitu Baling penting kita jangan Cuma mikirin diri sendiri Senangan diri sendiri Pengen having fancy diri Bikirin perekonomian sendiri Karena gak akan selesai Jadi harus Bantu mikirin orang lain juga Kalau yang satunya cuek Makin banyak yang cuek Makin ancur gitu Jadi saling ingetin lah Yang penting ikutin peraturan yang ada aja ya Dulu ya Yang paling-paling penting Makanya kehidupan yang baru Normal yang baru Ya begitu Kita gak bisa dengan segampang Yang main pegang Main caplok Main salam Sudah gak bisa Hidup yang baru Normal yang baru Itu Sanitizer kemana-mana Masker kemana-mana Desinfektan Jangan kesehatan Pola makan gitu Pola hidup sehat Pola makan sehat juga Itu yang normal yang baru Yang harus kita lakuin Padahal orang mikirnya gini Lu udah di rumah Lu masih kaku aja Ribet aman Semua tuh orang udah liat Udah pada jalan Udah pada nyari uang Udah pada atur Lu pernah Ayolah nova Segala macam Pola pikirnya kayak gitu Sebenarnya aku bilang Gak boleh Tapi tetap ikutin peraturannya Boleh saya Gua ikutin peraturannya Gak cuma kita Ini juga Tapi pemerintahnya Sama yang punya kantornya Bos-bosnya juga Bantu Untuk mengarahkan Anak-anak gua karyawannya Tegas Disiplinnya Itu harus juga Sampai jumpa